di arena 24 gaspok komisi bagaimana nih kita bicarakan komisinya setelah dilajah berapa persen gua ini seandainya pun laku 30 Bang Nurdin ya mungkin 3 juta jadi mohon yang naksir dan punya uang free 30 juta takeover Prabu tiga jutanya kita sumbangin lagi ke adennya Bang Doyong buat kuliah Bro buat sekolah bukan takut di burungnya Bro bukan takut di burung takut isi dompetnya kita kadang-kadang kalau beli tiket mahal cocok bisa buat beli tiket biar aku kopi nggak ada gadis kata si Prabu itu Mak Oh udah banyak yang tahu itu punya orang kunjung asfal katanya tanpa saya ikut pun banyak yang tahu Bukan saya menyombongkan nih burung eh waktu itu juara di Piala Panglima ya Panglima juara Bogor ya ya Bogor Piala Panglima yang keempat ya ya ini baru kelar mabung jadi kerjanya kurang maksimal dia masuk juara seinget saya juara yang dulu mau ditukar kontrakan nah itu pun ada orang mau tukar kontrakan satu pintu plus vario satu awalnya dia mau ketukar kontrakan sebilang kalau kontrakan nggak bisa buat jangan lupa subscribe channel Arena 24 like comment share komanda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah lemes amat Bang Doyok lah jawab salam makan udah tadi nasi padang ngopi udah ngapa-ngapa cincang ya ringan oh gara-gara cincang ya ringan tuh dan ini menjelaskan hari-hari kita udah mau pulang bro dan hari ini ada Bang Doyok juga asfal dia juga sahabat kecomanya disini udah luar biasa pasti kenal lah sama Bang Doyok lagi gua kan main dari main dari masih burung-burung sekitar 15.000 lah dan bahkan dulu pengalaman kita tuh kalau burung juara baru bisa jajan ya itu masih pengiang-ngiang jadi gue main burung sama Bang Doyok lucu bahkan gue punya kacer harganya lumayan dan gua jago bikin kandang nah dia kan yang lawat ada dong bagiannya perawat dia mintanya nggak mau duit dia mintanya itu jadi peralatan bikin gua peralatan gua bikin kandang tuh buat dia jadi amplas bener-bener bener-bener jadi gue jago bikin kandang dulu bagi dia jago-jago bikin kandang jadi gue selesai semenjak itu gua nggak bikin kandang lagi Bang Doyok bikin kandang harganya waktu itu pegawakan 200-200 ya harus gitulah masih kandang-kandang rumahan yang penting buat burung yang ada terus kita juga punya cuca ijo ya mewah itu iya kan iya cahijo pentet kacer ada kledekan ada kledekan lah ya murah-murah belum ya murah belum kita masih main cahijo kledekan kacer pentet belum bisa belum beli mampu beli murah Bang oh iya ada kira beli bahan dibeli orang murah-murah murah jadi belum sanggup itu jadi kita beli yang standar kantong kita aja dulu kayak murah apa ledekan kacer cahijo pentet kan masih waktu itu kan murah harganya wah ya ya ukuran kita belum bisa lah karena memang ada ternakan dan di konten hari ini gua agak sedikit bahagia dan agak sedikit sedih bahagia ya kenapa inilah Prabu kacer yang memang sempet ditawar ya bahkan di atas 100 juta ya dan sedihnya gua kenapa dan hari ini gua gua masih bahagia karena dia masih dua kali juara masih ada hokinya masih ada hokinya bukan ada hokinya memang burung-burung ya lo kalau buat laporan lapas masih bisa lombang takut 6 bulan nih hahaha gimana kan hukum kantongnya deh jadi ini kebetulan kita mau yak mungkin yang nonton video ini lagi cari-cari kacer yang di atas rata-rata menurut gua bolehlah menghubungi Bang Goyo karena untuk nama Prabu di sekitaran Pondok-Pedek Bekasi ini lumayanlah banyak orang cuman masalahnya memang ini bukan milik Bos itu aja jadi masih nggak bisa yang up bagaimana kan dan bahkan caranya ini bang kliknya apa aja kuapa kemaskannya gitu masih gimana kalau belum kita tembus kesono kayaknya belum nih sekarang memang ya mohon maaf ya Pondoyok ya kita ini menengah kebawah lah bener banget bukan takut di burungnya Bro bukan takut di burung takut diisi dompetnya kita kadang-kadang kalau beli tiket mahal cocok bisa buat beli tiket biar aku kopi nggak ada tapi hari ini Alhamdulillah karena ini juara kan jadi Prabu ini ceritanya gimana Pondoyok ceritanya kalau diceritain mungkin nggak cukup satu jam dua jam lah benar-benar singkatnya aja ini burung saya beli waktu itu dari temen orang Kalisari Oh si bubur ah ah situ ada ipar kambung burung iket kacer 200 150 75 masalah Kampung-kampung burung BNR BNR waktu itu nah ini burung di ganteng di nomor depan nomor empat kalau nggak salah dia kerja awal awal ganteng dia kerja ya hitungan satu dua menit lah dia kerja cuman selesai dia kerja 2 menit dia bagong dia bagong kunci punci sampai akhir apa tuntas nggak kerja lagi saya lihatnya burung bukan awal-awal dia buka volume materi dapat saya pikir nih burung enak nih buat diolah-olah gitu kan kalau dia bisa ada jalan kemungkinan bisa Wah di lapangan nih ini waktu itu masih mahal dan minta ini berapa ya dia buka harga enam ribuan enggak tahu yang juta enggak tahu yang burung mahal gitu terus lambat-lambat banyak orang nawar-nawar nawar yang punya pun nggak dikasih tapi emang pun ini rezeki saya yang punya pun emang kawan sendiri CS lah pikir daripada keluarin ke orang-orang kirimlah ke saya waktu jam 10 malem 11 malem ini minta dibayarin ya Oh dia mintanya wawah saya itu dua ribu dua juta doa juta karena buat saya gitu saya bilang sama yang punya bank malam itu saya nggak ada uang dua juta enggak saya cuma megang satu setengah itu pun kalau dikasih tapi berhubung kawan emang ya udah dia butuh terus juga emang buat saya juga jadi kasih lah tuh burung ini satu setengah satu setengah juta satu setengah juta ini ini sekolah lainnya pun ya emang sabarlah jatuhnya kita ngerawat ini burung nggak kalau orang yang gak sabar mungkin nggak bisa nih kita bawa pertama enggak bunyi sama sekali bagong lu bawa lagi kedua sama enggak bunyi bagong sampai lima kali sebo ke lapangan kelima kalinya sebo ke lapangan baru mulai kelihatan ada gelagat dia burung mau kerja mau nampil ya dengan penuh kesabaran ya inilah hasilnya waktu itu sempet juara-juara-juara terus banyak yang nyari lu kan banyak yang nanyain karena tahu belanjanya berapa bahkan banyak nawar enam ribu kan banyak-banyak yang mau pulangin nah ya mungkin dilebihin lah iya mungkin saya masih sayang rekan-rekan dari ujung aspal juga belum ada mainan gantinya masih belum ada jadi masih ingin dipertahankan sekarang ya jatuhnya nih kalaupun ada yang minat boleh pantau di lapangan boleh cocok silakan nggak cocok ya kita silaturahmi ini pertemanan saudara ada dua tahun udah eh bentar tiga tahun ya lebih tiga tahun bentar ya bentar ya bentar ya bentar ya gue inget-inget kampung burung gua udah nggak ada wih lima tahun ya kurang lebih lima tahun lima tahun ya kurang lebih lima tahun alhamdulillahnya nih bu langlang buana kan ya alhamdulillah ini sempet saya bawa saya nggak ikut saya bawa waktu itu main kemana bro waktu itu ke Bekasi kemana saya bawa ke koliner tanpa saya yang pegang saya pegang disana pun banyak orang tahu pas diganteng wah itu sih udah burung legenda ayat negara status Prabu itu mah Oh udah banyak yang tahu itu punya orang ujung aspal katanya tanpa saya ikut pun banyak yang tahu bukan saya menyombongkan ini burung ya mungkin sekitaran Bekasi banyak kenal lain banyak tahu ini sejarahnya burung orang mungkin nyangkanya nih burung bos mungkin nyangkanya burung sini bukan burung aja jatuhnya sih burung rame-rame anak ujung aspal ya kenapa ini sangkanya burung bos pertama burungnya mewah terus nih karena ini gua legendaris ini sejarah ini sejarah ini ini pemberian dari Bang Nurdin ini mana sanggup saya beli kandang ini kalau bukan di beli ini saat itu ya saat itu ya di sekitar 2 tahun lalu lah 2-3 tahun ada kandang ini dipakai lah tambah mewah karena Prabu itu eh waktu itu juara di piala panglima ya panglima iya juara Bogor ya iya Bogor Piala panglimanya keempat ya ya ini baru kelar mabung jadi kerjanya kurang maksimal dia masuk juara seinget saya juara sembilan juara tujuh sembilan sepuluh kalau nggak salah ini baru pas kelar mabung 3 kali juara kan tapi dalam-dalam kan maksudnya rohnya agak kurang bro karena memang tidak bisa dipungkiri enam besar seseorang itu mempengaruhi penilaian lomba karena burungnya kan bagus-bagus semua orang kelas semua yang namanya udah turun di lapangan kayak gitu ya kita ya bersyukur lah udah bisa ada ngikut andil biar kata juaranya besar ya berarti kita masih bisa ngalahin burung ya yang dari sekian banyaknya burung masih nominasi sempet turun di Cibubur yang juara tiga yuk juara lima eh juara lima ya juara lima sama juara berapa itu dia ebot waktu itu ebot apa ya ya iya kan Cibubur dua lapangan kan gue lapangan itu belum pernah sih ngerasain dia masuk juara juara kecil emang entah rezeki ya kalau di lomba besar dalam lulu dapatnya kalau di lomba-lomba ya ya tiket-tiket gopek hahaha kemungkinan kalau di latber-latpres-lomba-latpres tiket-tiket 200-300 selesai lama ini lumayanlah jarang ngejongnya jarang ngejongnya dan kakinya sih sudah cukup umur walaupun belum bukan buruk usur ya enaknya kalau main kacar ini kan dia long life ya ya bisa sampai sepuluh tahun kayak murai kan tergantung perawatan aja lah kalau rawatan kita maksimal bener ngerawatnya pakai kasih sayang pakai perawatan yang top markotop lah jatuhnya kita ngerawat dia kemungkinan dia juga lebih asik jatuhnya dan kalau gue secara pribadi gue terus senang juga Prabu bisa kemana-mana walaupun gua hanya bisa menyumbang kandang ini nanti berikut kandangnya bro ini kandang ini kaget dari cuci ini rumahnya sama dia ini kaget sempet udah kayaknya sekarang udah nggak musim lah kandang ini tapi malah jadi kandang klasik klasik jarang juga banyak orang masih pakai juga banyak masih nanya-nanya kemungkinan masih simpel dipakainya masih masih enak dipakainya dannya kandang yang terlari sih sebetulnya tipe ini terus ini tawaran tertinggi berapa waktu waktu itu sempet ada tawaran apa ya paling tertinggi 90-90 yang dulu mau ditukar kontrakan nah itu pun ada orang mau tukar kontrakan satu pintu plus pario satu awalnya dia mau ketukar kontrakan saya bilang kalau kontrakan nggak bisa buat masa kan mentah jatuhnya kalau kontrakan gitu yaudah gue akan tambahin motor tuh motor gua gitu loh ambil waktu itu emang masih sayang kali ya masih dibilang ini dapur dapur ujung asfal ini kalau nggak ada ini nggak jajan tuh di longga-longga pasukan anak-anak ya anak-anak nggak jajan ya inilah bukan ini nyombong ya dia banyak hasilnya lah buat anak-anak jadi sekarang kan lagi musim sekolah nah betul jadi Bang Doyok adanya mau kuliah bener ini mau di cari jelajan baru silahkan aja yang serius pantau di lapangan boleh harga gimana di lapangan cocok sekarang ini saya minta dibawah 30 dibawah 30 kalau emang ada yang cocok silahkan saya minta dibawah 30 tapi kita nggak tahu gilangnya berapa ya Menteri sebutannya harga 30 syukur gilangnya berapa saya juga belum tahu yang penting siapa yang dapat dia yang rezekinya dah kemungkinan jodohnya dia nih nggak berubah stabil settingannya pun gampang burung ini nggak pakai neko-neko nggak pakai ribet-ribet menurut Bang doyok ketika ini lagi nggak untuk kuliah uangnya ini nilainya senilai berapa sih nggak ada niat jual nggak ada niat jual nggak ada niat jual buat ya nggak ada niat jual aja karena ini ada kebutuhan keluarga ya nggak mungkin repot dah oke nah sekarang ini mau dikeluarin siapapun yang berminat ya silahkan kemungkinan jodohnya rezekinya sama kayak yang saya pegang nggak neko-neko nggak macem-macem ya silahkan siapapun yang berminat silahkan jadi sedikit di video ini kita ceritakan perjalanan Prabu bagaimana ketika temen-temen mau tanya settingannya langsung ke Bang doyok yang mau take over silahkan langsung ke Bang doyok aja nomor teleponnya waduh nomor telepon lupa saya nggak hafal telepon tapi saya sebutin boleh oke komisi bagaimana nih kita bicarakan komisinya setelah deal aja berapa persen gua ini seandainya pun laku 30 Bang Nurdin ya mungkin tiga anak tiga juta jadi mohon yang naksir dan punya uang free 30 juta takeover Prabu tiga juta nya kita sumbangin lagi ke adennya Bang doyok buat kuliah bro buat sekolah buat kuliah jual beli di komisi ada 10% tapi kita masukin lagi ke dalam biar Bang doyok sukseslah yang buat berminat ya silahkan boleh hubungin ke saya nomornya 08 99 4377 435 08 99 4377 435 bos bos yang lagi cari kacer silahkan dipantau lapangan dan lagi langsung janjian sama Bang doyok lebih enaknya pantau lapangan biar enggak kecewa saya pun kamu neko-neko jual ini apa adanya bukan jual ini karena saya burung ini rusak apa gimana bukan karena ini burung udah saya lagi ada keperluan buat keluarga ini burung sebenarnya burung ya buah jajan anak-anak ujung aspel berat ya Iya ini anak-anak ujung aspel juga bingung tapi emang kita lagi ada keperluan kan dia juga ngijinin rekan-rekan ya udah Oke kuning minat ini segitu aja video kita hari ini bersama Bang doyok bersama Prabu dan ketika ini transaksi belum terjadi kita akan ke lomba yang lebih besar mungkin nanti ya kita angkat kembali lah insya Allah amin amin Arena 24 gaspok ya huuuhuuu PO